Selamat datang di channel BAMS02. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang cara menghapus semua postingan lama di grup Facebook. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, pastikan dulu kalian menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung saja ke video tutorialnya. Langkah pertama masuk ke akun Facebook kita. Di sini aku menggunakan Facebook versi seluler. Jika sudah berada di halaman beranda Facebook, kita klik saja foto profil sebelah kiri. Kemudian akan langsung diarahkan ke profil. Setelah itu kita klik tulisan warna biru yaitu di bagian lihat dashboard. Kemudian jika sudah berada di dashboard profesional, kita klik di bagian konten. Lalu geser ke bawah. Itu sudah terlihat sebuah postingan yang pernah kita posting di Facebook. Kita klik saja di bagian lihat semua. Kemudian akan terlihat semua yang pernah kita posting di profil dan di grup Facebook, mulai dari postingan baru sampai postingan lama. Nah, untuk melihat semua postingan di grup Facebook, kita klik saja di bagian filter. Lalu pilih grup. Lalu klik selesai. Selanjutnya sudah terlihat semua postingan yang pernah kita posting di grup Facebook yang belum pernah kita hapus. Mulai dari postingan baru sampai dengan postingan paling lama. Di sini juga ada tanggal postingannya di grup tersebut ya teman-teman. Di akun aku yang paling lama postingan yang belum dihapus mulai tahun 2014. Setiap akun berbeda-beda nama grup dan tahunnya di setiap postingan. Sekarang coba kita lihat di postingan grup aku yang paling lama ini. Nah ini bisa teman-teman lihat tahunnya postingan tersebut. Untuk menghapus postingan yang ada di grup Facebook, tinggal kita klik tanda 3 titik sebelah kanan. Kemudian klik hapus. Lalu klik hapus lagi. Nah teman-teman bisa ikuti cara ini untuk menghapus semua postingan di grup Facebook. Mulai dari postingan baru sampai postingan lama. Oke, sekian dulu video tutorial tentang cara menghapus semua postingan lama di grup Facebook. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih.